Intro Kurang lebih 2 hektare hutan di perbukitan Pancuran Dewa kecamatan Sibolga Sambas terbakar pada Senin Malam 29 November 2021. Dibantu oleh warga, petugas pemadam kebakaran dan BPBD kota Sibolga terlihat kesulitan untuk memadamkan api akibat sulitnya akses jalan mendaki bukit lokasi lahan yang terbakar. Terlihat di lokasi untuk memadamkan api, Pemko Sibolga mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran. Faisal Fahmi Lubis, Kasatpol PP dan Damkar Kota Sibolga mengatakan penyebab kebakaran hutan tersebut belum diketahui pasti. Namun saat ini pihak kepolisian masih melakukan identifikasi dan olah TKP di lokasi kebakaran. Saya dapat laporan tadi untuk pemerintah nomor 7 plus. Bahwa laporan dari Pak Turang akan menjadi pembakaran. Ini pembakaran sewa ada dua di sini ya. Tidak-tidak ditipas juga dengan Pak Turang ini. Dan ada Dewi satu lagi yang berat. Sudah berhasil kita dapatkan kebakaran. Kita dapatkan kebakaran untuk memadamkan untuk melokalisir api tersebut. Kita mau digunakan tenaga manual. Sehingga api tersebut cukup jauh dari yang kawan kita. Sehingga kita mempunyai stand-by sekarang mobil pemadam kita. Semuanya 3 unit dan kebantuan 2 unit supply untuk mengantisipasi. Maka kala ada kejadian yang di luar kelompasan kita. Peristiwa kebakaran lahan tersebut menjadi pusat perhatian bagi masyarakat dan pengendara-kendaraan yang melintas di jalan sisi Ngamangaraja. Sehingga sempat mengakibatkan kemacetan lalu lintas. Liputan Dendi, N2STV memberitakan. Liputan Dendi, N2STV memberitakan.